Salam Radio Bergerak Maju Bersama Terima kasih telah menonton 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 Sehingga Terima kasih telah menonton 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 Menonton konser musik Mbak Dewi Mbak Dewi terima kasih telah menonton Mbak Dewi terakhir kapan? 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 Terima kasih telah menonton Radio yang FM Sekarang kan bisa Lewat radio digital Bisa lewat Youtube Banyak platform juga Yang menyediakan Layanan musik Jadi sekarang lebih Variatif aja Oleh sebab itu makanya di saat ini Saya ingin mengkorelasikan Musik dan fashion Saya kan ada temannya lagi kan Musik, fashion, food Tapi saat ini saya akan Mengupas tuntas di perbincang-bincang Dengan ahlinya fashion Dewi Sulastri Mbak Dewi, seperti apa Mbak Perkembangan fashion di saat ini Mbak Terhadap Khususnya di Indonesia Perkembangan fashion Di Indonesia itu Sudah sangat maju ya Mas Karena tidak bisa dipungkiri Perkembangan dunia Digital itu kan Sudah tidak ada jarak Jadi kita bisa mengakses Informasi dari mana saja Dan kemana saja Otomatis dunia fashion itu Juga makin berkembang Ya Para desainer-desainer muda itu Referensinya jadi jauh lebih banyak Karena mereka bisa mengakses Internet Bisa mengakses Banyak platform yang menyediakan Apa referensi tentang Desain Tentang model baju Kalau yang dulu Zaman saya masih awal-awal Memulai karir itu kan Platformnya itu hanya majalah Fashion Nah, zaman sekarang kan Makin berkembang luas Jadi, dunia fashion otomatis Juga ikut berkembang Apalagi sekarang Setelah pandemi itu Mas Saya lihat Dunia fashion di industri Medis Itu sangat-sangat Berevolusi Kalau dulu Kita melihat Tenaga medis Para medis Dan dokter Itu kan menggunakan Jas putih Untuk baju kerjanya Nah, sekarang Fashion mereka sudah Benar-benar berkembang Sekarang tidak lagi Menggunakan jas putih Tapi sudah menggunakan Setelan baju jaga Atau di dunia medis Sering disebut Baju scrub Jadi, baju scrub itu Sekarang sudah menjadi Baju kebangsaan Oleh tenaga medis Dan para medis Dalam pekerja Itu salah satu contoh saja Revolusi dunia fashion Yang sedang berkembang saat ini Nah, ini yang menarik nih Ini Maksud saya gini Menariknya Mbak Dewi ini Ini saya anggap sebagai Salah satu Tokoh Revolusioner Untuk Uniform Nurse ya Uniform team medis nih Ini yang juga Mau saya selami lagi Ada apa sih Mbak Dengan Sekarjati nih Yang terlihat fokus Terhadap Fashion-fashion Team medis Oh ya Ini kan gini Mas, ceritanya Jadi Modis Sekarjati itu kan Ada dua divisi Kalau yang Mbak Sekarjati Aslinya Itu jadi Pembuatan Baju Busana Custom made Custom made itu Jadi made by order Personal Nah Kita tahu ya Selama pandemi itu kan Dunia industri Apapun bentuknya Pasti terpuruk Nah, dari situ Kita sebagai pengusaha Itu harus berinovasi Jadi harus Berkembang Bagaimana caranya Biar bisa survive Dan industri kita Tidak mati Gitu Saya lihat Di awal-awal Pandemi itu kan Tidak ada yang suka Ke rumah sakit Karena tertular COVID Ya Itu sekitar Dua tahun yang lalu Kanak Yang biasanya Kontrol Ke rumah sakit Itu Pada Engganti Ajak rumah sakit Karena takut Karena pemberitaan media Yang dulu kan juga Memang Benar-benar Horor Horor-horor Terus saya berpikir Seperti ini Saya lihat Sekarang Nakes-Nakes itu kan Menggunakan APD APD yang Monoton Hanya warna putih Dan semua tertutup Dari atas kepala Sampai kaki Nah saya berpikir Bagaimana Saya Sebagai Produsen Fashion Menciptakan APD Yang menarik Dan aman Untuk digunakan Para tenaga medis ini Jadi disini Saya berinovasi Menciptakan APD-APD Jubah Yang Banyak Motifnya Jadi Bisa disesuaikan Kalau Semisal Dokter Spesialis Anak Itu otomatis Motifnya Yang motif Anak-anak Yang lucu-lucu Itu Kalau Dokter Penyakit Dalam Nah kita Sesuaikan Dengan mungkin Organ-organ Tubuh Seperti itu Jadi APD-nya itu Menarik Tidak monoton Dan tidak hanya Polos saja Jadi keren ya Mbak Dewi Jadi bertema Jadi pada saat Pasien Datang juga Sudah Punya rasa Yang mungkin Sudah melupakan Sakitnya ya Mbak ya Keeleganan Sama Apa ya Keren Dari si Seragam Nakas ini ya Ya Jadi mereka Sudah happy Dulu Lihat Bajunya Menarik Gitu Baik Para paduka Salam radio Bergerak maju Bersama Seperti apa Produk-produk Dari Modis Terskarjati Yang Memang Fokus Ada Divisinya Fokus Untuk Selalu Mendesain Untuk Tim Nakes Tenaga Kerja Atau Tim Medis Yang tadi saya bilang Mbak Dewi ini Salah satu Pelopor Untuk Fashion Dari Tim Nakes Tenaga Kesehatan Baik para paduka Kita coba Simak Tayangan Yang satu ini Produk-produk Dari Modis Sekarjati Sekarjati Monggo Para paduka Ya sepertinya Belum ada tayangan Mbak Dewi Jadi Sekarjati ini Dimulai Oke Kita mulai Dari Ini Bisa Diteritakan Mbak Dewi Ini apa Mbak Dewi Belum muncul Gambarnya ya Oke Oke mungkin Di layar Mbak Dewi Apakah sudah digeser Digeser Oh Sebentar Mana ya Mas Oke Baik Mbak Dewi Di awas Jangan Mohon maaf Mbak Dibuka dulu Oke Udah Gak apa-apa Mbak Kita ngobrol aja Kalau gitu Kalau Mbak Dewi Gak melihat Oh ya sudah Mas Saya lihat Ya Ya Saya lihat Ya Silahkan Mbak Ini Seragam Atau pakaian Apa ini Mbak Kalau ini Seragam Blitzmed Ya Mas Blitzmed Itu yang Pengirim Pengantin Zaman-zaman Sekarang Itu Oke Pengirim Pengantin Kekinian Ya Ya Itu Bride wedding Gitu ya Ya Itu Bride wedding Gitu ya Iya Betul Nah Ini dia nih Tim Nakesnya Mbak Ini jubah Jubah APD Motif Oke Kalau Perawat dan dokternya Berpakaian seperti ini Kan menarik Mas Betul Jadi Pasien juga Happy Yang tadi Mbak Dewi Ceritakan ya kan Jadi Jadi rasa itu Bisa Menghilangkan Semuanya Mbak Dewi ya Menghilangkan Rasa sakitnya Nah Ini dokter Tim Iya Ini Namanya Gaun medis Gaun medis Itu yang Biasa Dikenakan Dokter-dokter Di poliklinik Keren Mbak Warnanya merah jambu lagi Yang artinya Apa Sama-sama Cinta gitu ya Menebarkan kasih sayang gitu kan Warna merah jambu itu Mbak Dari mana Berangkat ide ini semua Mbak Yang akhirnya Mbak Dewi bisa Propos atau Tawarkan ke Tim Nakes Lalu mereka juga bisa menerima Ide dari Konsep-konsep Fashion yang Mbak Dewi ini Iya Dari pengamatan Mas Saya kan mengamati Dunia fashion Terutama di Nakes itu berkembang Sangat besar Tapi saya lihat Baju kerjanya itu Hanya monoton saja Monoton Polos Monoton Bentuknya Monoton Warnanya Nah dari situ Saya punya ide Menciptakan Jubah Baju APD Yang Fashionable Istilahnya Jadi kalau yang pengen Sampil tidak biasa Bisa mengenakan APD Rancangan saya ini Desain-desain saya ini Oke Nah kalau yang ini Masih Sekitaran tentang Wedding ya Mbak Iya Ini Baju Lamaran Kemarin Ada kapel Ini dokter juga Jadi 8% customer saya itu Ada tenaga medis Dan dokter Dari beliau yang Memesan Baju medis Kemudian tahu Saya bisa Menesain Baju pesta juga Jadi banyak Yang pesan Selain medis Baju-baju Custom gitu Tapi oknumnya Masih sekitaran Medis ya Mbak Ya Target pasar saya Hampir 80% Dari sana Wow Berarti enak dong nih Kalau Mbak Dewi Ke rumah sakit Kenal semua ya Mbak Iya Nah ini lucu Lucu nih Ini yang tadi Mbak Dewi bilang Ini mungkin dokter anak Kalau ya Ya ini Motif apa kan Punyi depu ya Atau apa sih Mbak Enggak Ini motifnya Animal Oh animal Dan ini yang pakai Betul-betul dokter anak nih Ini dokter anak Beliau dokter jokto Dari Pati ya Pas kesan Pandemi Jadi dia pengen Bu Pengen baju jaga Yang Tidak monoton Bu Yang kombinasi motif Sama polos Oke Siap dok Oke Dari Topinya Maskernya Ya Mbak ya Iya Lengkap Ini Masih Saya jamin nih Dokter idolanya Anak-anak nih Jadi kalau pasti Pengennya datang terus Nemuin dokter ini Untuk melihat kostumnya Iya Nah ini backgroundnya Candi kesayangan kita ya Perambanan ya Ini waktu Ada Acara apa Saya lupa Mas tahun kemarin Pertengahan tahun kemarin Itu saya menampilkan Oh iya Fashion show Wow Keren Itu yang saya usung Temanya Baju medis kekinian Wah Ini berapa Model yang diturunkan Sama Mbak Dewi nih Ada Enam ya Enam itu Kontak ganti baju Jadi banyak baju Oke Ini dokter gigi nih Pasti nih Ini dokter gigi Wah Keren Bunga-bunga ya Jadi Cabut gusinya Senyum terus Pasiannya Mbak Dewi Karena ngeliat Bunga-bunganya yang indah Iya Oh ini pakaian adat ya Ya Enggak ini baju pesta Mas Baju pesta Oke Itu Custom Oke Mbak Dewi Jadi Mbak Dewi sendiri ini Sudah berapa lama Menyelami dunia fashion ini Mbak Sudah lama ya Mas Sudah 11 tahunan lebih Itu Sebelumnya Saya hanya penikmat saja Maksudnya penikmat itu Saya bisa menjahit Tapi saya gunakan sendiri Jadi Tidak 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 Untuk Mencari uang Tidak Untuk dikembangkan Gitu Tapi Sejak tahun 2011 Itu Saya berpikir Saya punya Keterampilan menjahit Kenapa tidak Saya gunakan Dengan benar Gitu Jadi Dari Tanggal 11 September Saya masih ingat Betul itu Tanggal Dan taunya 11 September 2011 Nah itu Saya mulai Membuka Usaha Modiste Ini Wow Jadi Dimulai Modiste Sekarjati Itu Di 11 September 2011 Ya 18 19 11 Luar biasa Awal mulanya Dari Ini juga Dokter Anak Saya Dokter Anak Saya itu Mengetahui Saya bisa Bikin baju Nah Kemudian Beliau Meminta Bu Saya Minta Dibikinkan Baju Boleh Gitu Nah Dari Situ Saya Bikinkan Baju Ternyata Beliau Puas Pelanggan Terbaik Itu adalah Pelanggan Yang Mempromosikan Kita Tanpa Diminta Mas Jadi Dari Situ Banyak Rekan Rekan Dokter Sejawat Yang Kemudian Pengen Juga Dibuatkan Baju Mbak Dewi Ini kita Pengen Ngobrolin Perihal User Atau Konsumen Atau Pelanggan Yang tadi Mbak Dewi Ceritakan Seperti apa sih Tipe-tipe Pembeli Modis Sekarjati Sekarjati Yang Mbak Dewi Temukan Saat ini Oh ya Karena Hampir 80% Pelanggan Saya Itu kan Tenaga Medis Mas Banyak Dari mereka Itu kan Berpendidikan Jadi Mereka Itu Memang Banyak Tipenya Cuman Yang Sebagian Besar Yang Saya Layani Mereka Menghargai Benar Apa ya Penjahit Gitu Ya Ada Beberapa sih Kadang Yang Rewel Tapi Kalau Sebagai Konsumen Sebagai Produsen Yang Baik Bagaimana Kita Bisa Mengelola Pelanggan Yang Rewel Ini Menjadi Puas Dengan Servis Yang Kita Berikan Gitu Pengalaman Yang Paling Menarik Berhubungan Dengan Pelanggan Seperti Apa Mbak Dewi Sejauh Ini Pengalaman Saya Dengan Pelanggan Itu Menarik Karena Gini Mas Ada Interaksi Secara Intens Dengan Mereka Jadi Apa ya Pelanggan Ini Saya Tempatkan Seolah-olah Apa ya Raja Pelanggan Adalah Raja Tetapi Di Sini Saya Mentri Men Para Pelanggan Saya Itu Dengan Servis Yang Baik Jadi Mereka Biasanya Puas Kalau Puas Itu Pasti Repeat Order Lagi Servis Kepada Pelanggan Itu Yang Paling Utama Interaksi Saya Terjalin Dengan Baik Terjalin Dengan Bagus Karena Saya Menyadari Customer Itu Adalah Raja Jadi Saya Memberikan Yang Terbaik Buat Mereka Jadi Ruang Komunikasinya Itu Betul Betul Dibina Dengan Lancar Mbak Dewi Ya Itu Satu-sat Ada respon Mbak Dewi Pun Juga Merespon Terhadap Pelanggan Ya Benar Mbak Dewi Kira-kira Seragam Untuk Host Radio Seperti Apa Mungkin Mbak Dewi Bisa Bayangkan Nanti 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 Bisa Saya Pakai Di Salam Radio Selama Ini kan Banyak Sekali Membuat Pakaian Nakes Dan Saya Sangat Respek Serta Salut Karena Keren Keren Perhatikan Tadi Dengan Tema-tema Unik Mungkin Gak Semua Kebanyakan Orang Bisa Berpikir Bahwa Ada Sebuah Transformasi Untuk Pakaian Tim Nakes Itu Ya Akhirnya Dengan Ide Brillennya Dari Mbak Dewi Mereka Juga Apa ya Jadi Keren Gitu Sesuai Dengan Profesi Dan Bagian Yang Mereka Seragap Mbak Dewi Untuk Sekarjati Ini Jika Ingin Mengorder Sudah Tersedia Di Sosial Media Mana Aja Mbak Oh Ya Sekarjati Collection Itu Sudah Ada Di Sopi Ada Di IG Ada Di Whatsapp Kalau Kebanyakan Sekarang Saya Di Google Map Google My Business Website Sama Instagram Kalau Yang Sopi Itu Karena Saya Belum Punya Admin Jadi Semua Saya Sendiri Multitasking Jadi Saya Sekarang Fokuskan Di Instagram Untuk Nama-nama Akunnya Mbak Dari Instagram Itu Apa Kemudian Di Google Business Namanya Apa Mungkin Bisa dijelasin Baduka Salam Radio Untuk Yang Modista Sekarjati Custom Baju-baju Custom Seperti Baju Pesta Baju Family Couple Itu Bisa Di IG At Sekarjati Modista Untuk Khusus Yang Baju Medis Dan Uniform Itu Bisa Di IG At Adinda Sekarjati Kalau Untuk Yang Google My Business Itu Bisa Dibuka Di Jasa Jahit Jogja Sekarjati Oke Mbak Dewi Sekarang Saya mau Nanya nih Perihal Yang Saat Ini Sedang Happening Yaitu Ada Gelaran Atau Ajang Fashion Di Di Benua Eropa Paris Fashion Week Seperti Apa Tanggapan Mbak Dewi Melihat Pergelaran Ajang Ini Yang Sempat Membuat Riwuh Antara Si Desainer Model Artis Yang Terjadi Pada Pergelaran Paris Fashion Week Ini Saya Mau Melihat Pandangan Dari Mbak Dewi Seperti Apa Oh Ya Sebenarnya Kita Kami Yang Sehari-harinya Bergelu Di Dunia Fashion Itu Sudah Paham Tentang Perkembangan Yang Terjadi Saat Ini Yang Sedang Rame Yang Sedang Happening Tentang Paris Fashion Week Ini Ya Sah-sah Saja Desainer-desainer Kita itu Mengadakan Fashion Show Di Paris Selama Gelaran Paris Fashion Week Tetapi Sebaiknya Itu Di 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 Agar Tidak Saling Silang Pendapat Kalau Yang Di Dunia Fashion Pasti Tau Masuk Ke Paris Fashion Week Itu Amat Sangat Susah Karena Kita Harus Melewati Berbagai Macam Kurasi Istilahnya Jadi Tidak Sembarangan Saja Bisa Masuk Sementara Brand-brand Yang Sekarang Lagi Boyongan Ke Paris Itu Kan Ada Sebagian Besar Yang Tidak Bergerak Di Bidang Fashion Jadi Itulah Yang Menimbulkan Pro Dan Kontra Jadi Kita Menikapinya Begini Sajalah Sebagai Sesama Anak Bangsa Yang Ingin Maju Kita Dukung Tidak Usah Saling Menghujat Karena Bagaimanapun Mereka Produk-produk UMKM Yang Memang Digandeng Untuk Pemerintah Pemerintah Untuk Bisa Maju Untuk Bisa Diperkenalkan Brand-nya Ke dunia Internasional Jadi Intinya Kita Selalu Dukung Produk-produk Dalam Negeri Mbak Dewi Iya Dukung Produk-produk Dalam Negeri Tapi Secara Transparan Jadi Sebelumnya Kita Infokan Kepanda Publik Yang Sebenarnya Betul Jadi Semuanya Juga Berpase Mbak Dewi Tidak 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 Masih Kita Rasakan Apa Kendala-kendala Atau Apa Dampak Yang Dirasakan Oleh Modestus Kargiatin Mbak Kalau Kendala Dan Dampak Itu Pasti Ada Mas Tetapi Saya Menyikapinya Begini Kita Belajar Dari Situasi Yang Sedang Terjadi Nah Pandemi Ini Kan Mengharuskan Kita Apa-apa Online Jadi Tidak Saling Bertatap Muka Kalau Kendalanya Yaitu Tadi Pelanggan-pelanggan Custom Itu Saya Susah Untuk Ketemu Langsung Mengambil Ukuran Price Jadi Hanya Lewat Ini Aja Set Atau Video Jadi Kalau Pelanggan Yang Tidak Bisa Bertemu Secara Langsung Itu Saya Minta Foto Berat Badan Dan Tinggi Badan Dari Situ Saya Bisa Perkirakan Saiz Apa Yang Masuk Poster Tubuh nya Kalau Yang Baju Medis Itu Malah Apa Ya Mas Perkembangannya Itu Hampir 200% Jadi Selama Ini Malah Karyawan Saya Nambah Karena Banyaknya Di Baju Medis Berarti Semua Fenomena Itu Ada Hikmahnya Mbak Dewi Ya Betul Tergantung Bagaimana Kita Menyikapinya Dan Berinovasi Mengambil Pelajaran Dari Kondisi Yang Ada Saat Ini Mbak Dewi Apa Yang Mau Mbak Sampaikan Untuk Para UKM Usaha Kreatif Mandiri Senusantara Yang Mungkin Mereka Saat Ini Masih Pesimis Jadi Mungkin Melalui Mbak Dewi Rasa Optimis Mereka Diglorakan Menggomba Untuk Teman-teman UKM Yang Saat Ini Masih Dan Terus Bertahan Tetap Semangat Kita Harus Bangkit Kita Harus Berinovasi Kita Harus Tetap Bergerak Maju Agar Bisnis Kita Makin Berkembang Dan Jangan Lupa Kita Harus Mengikuti Teknologi Jangan Gap Tek Karena Dari Situ Kita Bisa Maju Tidak Ketinggalan Yang Terpenting Adalah Kita Terus Belajar Jangan Berhenti Jadi Selalu Belajar Dan Jangan Pernah Berhenti Untuk Beradaptasi Mbak Sekarang Revolusi 4.0 Sebentar Lagi Menuju 5.0 Nah Ini Yang Harus Selalu Ditambah Kepetensi Untuk Para Paduka Terima kasih Yang selalu Menyimak Pelaku Usaha Bangkit Salam Radio Karena Kita Selalu Mendatangkan Tamu-tamu Yang selalu Memberikan Gagasan-gegasan Besar Motivasi Dan Inspirasi Mbak Dewi Saya Saya Juga Pengen Minta Pendapatnya Dari Mbak Dewi Bagaimana Penanganan Atau Tugas Peranan Dari Pemerintah Entah itu Pemerintah Kabupaten Atau Pemerintah Daerah Kota Atau Pusat Terhadap Para UKM Senusantara Ya Gini Karena Kita Kita Pengusaha UMKM Itu Di bawah Dinas Kooperasi Dan Perindustrian Saran Saya Untuk Para UMKM Ini Jangan Malas Untuk Bergabung Dengan Dinas Dan Instansi Instansi Yang ada Di kota Masing-masing Untuk Bisa Ikut Pelatihan Pelatihan Yang Diadakan Oleh Dinas Karena Apa Dari Sana Pemerintah Sudah Memberikan Program Sudah Merancang Program Tinggal Kita Mau Bergerak Atau Enggak Itu Saran Saya Untuk Para UMKM Dan Saran Saya Untuk Pemerintah Itu Semakin Memberikan Fasilitas Kepada Kita Bukan Saja Masalah Permodalan Tapi Juga Pelatihan Pelatihan Ajang-ajang Untuk Pameran Dan Juga Kemitraan Yang Baik Agar Kita Para UMKM Itu Bisa Maju Bisa Berkembang Dengan Fasilitas Yang Mereka Berikan Dan Programnya Berjalan Wow Keren Mbak Dewi Ini Sepertinya Kita Nggak Terasa Loh Mbak Udah Di Akhir Program Asik Ya Mbak Kalau Ngomongin Passion Terasa Terasa Bisa Lewat Semoga Orden Kesibukannya Para Paduka Terima Terima kasih Juga Yang Selalu Menyimak Pelaku Usaha Bangkit Dimanapun Kalian Berada Di Darat Di Laut Maupun Di Udara Semoga Pelaku Usaha Bangkit Selalu Menjadikan Kanal Atau Menjadikan Sumber Yang Bermanfaat Untuk Para Paduka Mencari Inspirasi Menumbukan Rasa Optimim Dan Yang Paling Terpenting Adalah Jangan Lupa Mengucapkan Rasa Syukur Dan Selalu Berklamurasi Dengan Siapapun Saya Hebat Diki Mewakil Dewi Sulah Sering Honor Modiste Sekar Jati Selalu Dan Bahagia Untuk Para Paduka Bilahi Pisa Dilihat Wassalamualaikum Wabarakatuh Merdeka 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 Terpenting Tahun Tahun Serimu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dengan Empat Bahaminya Mohon Kan Doa Padanya Selama Sentas Tersang Di Dunia Dan Akhirat Haji Umar Said Cokro Amin Octor Mati Membela Indonesia Indonesia Di Bawang Namun Panji Islam Jambu Tersang Jambing L Doa M Tersang